Intro Apel pagi jam pimpinan Kapolresidra Pak KBP Erwinsya S.I.K memberikan reward kepada personil atas prestasi kinerja pada Senin 24 Oktober 2022 di lapangan Apel Polresidrap di Kelurahan Pangkajene, Kecematan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Personil yang menerima reward yakni Kalit Gakum Satelantas Polresidrap Ibda Teriyono Budiawan, Aibtu Suratman BA Satelantas, Aibtu Samso Alam BA Satelantas, Aibtu Andi Asrianto BA Satelantas, Aibda Ismail SPD BA Satelantas, Aibda Novianus Torpin SH BA Satelantas, Bribka Rustam BA Satelantas, Bribka Yusri Ardi BA Satelantas. Kapolresidrap Pak KBP Erwinsya S.I.K mengatakan bahwa pemberian reward ini yang berhasil meraih juara 1 dalam perlembaan TPTKP Laka Lantas tingkat Polda Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67 tahun 2022 yang dilaksanakan di SPN Batua Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan Aibda Baharudin SH BA Satelantas dan Aibda Darwismide SH BA Satelantas Polresidrap mendapatkan reward atas prestasinya yang mendapatkan penghargaan dari Kakor Lantas Polri pada peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67 tahun 2022 dalam mengungkap kasus narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 60 saset. Erwin menekankan kepada para personil agar jangan berhenti dalam melayani masyarakat. Tingkatkan peleksanaan tugas dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas kepolisian dalam hal melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bukirlah prestasi sehingga pada saat kita melaksanakan sekolah perlira dapat dijadikan prioritas buat terbosan kreatif di masing-masing bagian satuan fungsi polsek sehingga dapat mengharumkan organisasi. Selain itu, Kapolresidrap AKBP Erwin Sya S.I.K. juga menyerahkan perlengkapan babin kamtip mas secara simbolis kepada perwakilan babin kamtip mas yang telah ditunjuk. Pemberian reward perlengkapan sekaligus apel pagi tersebut dihadiri para kabak, kasat, kasih, kasubbak, kapolsek jajaran polresidrap, dan para perwira personil polres dan ASN polresidrap. Dari Kelurahan Bangka Jenek, Kecomatan, Maritengai, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan. Terima kasih telah menonton!